Halo, di video kali ini saya akan share ke kalian cara install dan review 10x 3.1 di Redmi 9. Langsung aja, untuk home screen, app drawer dan quick settingnya masih sama aja ya dengan custom ROM lainnya. Di quick settingnya ini ada beberapa shortcut umum yang udah sering banget kita temuin di custom ROM lain. Di 10x ini udah ada CPU info dan juga gaming mode-nya. Sayangnya untuk fps meternya belum ada ya. Untuk gaming mode-nya ini cuma ada beberapa settingan umum aja seperti untuk blok notifikasi dan lainnya. Kalau untuk screen recordernya cuma ada settingan audio dan juga touch. Untuk perekaman audionya ini udah support audio system dan microphone sekaligus. Lanjut lagi, di bagian settingnya ini terlihat beda ya dengan custom ROM lainnya yang udah pernah kita review. Di bagian atas ini ada kustomisasi bawaan dari 10x. Di sini ada beberapa kustomisasi seperti ambient display, UI, screen, status bar dan lain-lain. Di UI ini kalian bisa atur untuk action color, gradient, tema, font, icon shape dan lainnya. Untuk pilihan font-nya ini udah banyak juga ya. Kalau di status bar ini ada beberapa settingan seperti double tap to slip, terus ada custom logo juga. Dan dari sini kalian bisa aktifkan presentase baterai HP kalian. Terus di gesture ini kalian bisa atur untuk navigasi barnya. Di sini masih ada 3 pilihan dan untuk navigasi barnya ini kalian bisa atur untuk panjangnya juga. 10x ini juga udah support swipe untuk screenshot. Di sini saya cuma bahas yang penting-penting aja ya. Untuk lainnya, nanti bisa kalian explore lebih dalam lagi. Untuk penyimpanannya itu udah kepake sekitar 14GB untuk sistemnya. Oke lanjut lagi, untuk versinya sendiri, ini 10x versi 3.1 dengan base Android 11, security patch 5 Mei dengan maintainer Naoval WP. Untuk kernelnya sendiri, dia itu masih pake kernel perf 4.14.141. Dan untuk selinux statusnya udah permissive. Yang kita review ini udah OSS ya, tapi sayangnya belum official. Kalau kalian mau install yang official, kalian bisa pake yang non-OSS. Untuk kamera bawaannya, 10x ini udah pake ANX camera. Dan semua fitur-fitur yang ada di kameranya ini udah work semua. Jadi nggak ada bug dan masalah lainnya. Sekarang kita lanjut untuk pengetesan fingerprint dan juga face unlocknya. Untuk fingerprintnya aman ya. Responnya cepat. Terus untuk face unlocknya juga udah responsif. Udah nggak ada masalah lah. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk pengetesan Geekbench dan juga AnTuTu. Untuk Geekbench, saya pake versi 5.4.1. Dan untuk AnTuTu pake yang versi 9. Untuk Geekbench, skor CPU-nya itu dapet 345 untuk single core dan 1280 untuk multi core. Sedangkan untuk GPU-nya, dapet skor 1093 untuk OpenCL dan 1070 untuk Vulkan. Untuk AnTuTu sendiri, dia itu dapet skor 196.000an. Setelah pake ROM ini selama hampir 2 hari, saya sih belum nemuin bug apa-apa. Tapi saya rasa ada sedikit masalah sama UI-nya yang nggak smooth dan terasa agak berat di awal-awal. Baterainya udah hemat juga. Kalau untuk daily seperti buat browsing, nonton YouTube atau lainnya, udah recommended lah. Tapi balik lagi, kalau disuruh pilih bagusan yang mana antara 10x 3.1 OSS dengan yang non-OSS, saya sih masih lebih pilih yang non-OSS karena kerasa lebih stabil. Tapi kalau disuruh bandingin dengan custom ROM OSS yang lain, saya belum bisa ngasih perbandingan karena 10x ini jadi ROM OSS pertama yang saya cobain di Redmi 9. Sebelum lanjut ke proses install-nya, Disini saya mau bilang ke kalian dulu, sebelum install custom ROM OSS, kalian wajib downgrade atau kembali dulu ke MIUI 12.0.1. Tapi downgradenya bukan lewat TWRP, tapi lewat Mi Flash Tool dengan cara install ROM Faceboot. Terus nanti install TWRP-nya lagi, dan terakhir baru install custom ROM OSS-nya. Untuk cara install ROM Faceboot di Redmi 9, kalian bisa klik link videonya di deskripsi. Untuk file-nya nanti cuma ada satu aja ya, file custom ROM OSS 10x 3.1, dan kalau semuanya udah siap, langsung aja kalian matikan HP-nya untuk masuk di TWRP. Kalau udah di TWRP seperti ini, kalian lakukan format data dulu. Kalian masuk di wipe, format data, ketikan yes, dan tekan enter. Kalau udah, kalian back, masuk di advanced wipe, dan wipe untuk dolfik, internal, dan cache. Saya mau jelasin ke kalian dulu, kalau sebenarnya ROM ini bisa work tanpa format data. Sebelumnya, saya udah coba wipe dolfik, cache, dan internal tanpa format data, tapi ROM-nya malah sering force-close, dan Wi-Fi-nya juga nggak kebaca. Setelah proses format data dan wipe-nya selesai, kalian back lagi, masuk di menu install, dan selanjutnya kalian cari file ROM yang tadi udah kalian download. disini saya simpan filenya di OTG ya. Kalau filenya udah ketemu, kalian tinggal tap aja, dan swipe untuk proses penginstalannya. Setelah proses installnya selesai, kalian wipe case dulu, dan reboot system. Oke, disini custom ROM-nya udah berhasil terinstall. Dan untuk game testnya, nanti kita bakal bahas di video selanjutnya. Jadi itu dia cara install dan review 10x 3.1 di Redmi 9. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.